Hai, sebelum kalian lanjut videonya, please subscribe, like, share, and comment Semoga aja video gue bisa ngebantu buat kalian Hai, welcome back to my youtube video Sesuai janji gue di video sebelumnya Gue disini mau ngasih tau ke kalian Gimana cara bikin foment Foment itu minyak rambut Dengan aloe vera Dan juga minyak jaitun Oke, sebelum kita ke prakteknya Kita perlu tau dulu nih Apa manfaat dari keduanya Yang pertama Si minyak jaitunnya Ini Ini minyak jaitunnya Gue udah bahas ini Di video gue sebelumnya Si minyak jaitun itu Bisa bikin rambut kalian berkilau Kenapa bisa bikin rambut kalian berkilau Karena ada kandungan vitamin A nya Yang bikin rambut kalian lebih berkilau bagaikan Gak bagaikan matahari Kayak kalian pakai foment Tapi gak pakai foment Kayak gitu Yang kedua Rambut kalian bakalan lebih halus Udah itu lebih berkembang Bukan berkembang Lebih ngembang gitu loh Jadi gak lepek Nah, bisa disebut kayak gitu Gak lepek-lepekan lah Kayak gitu Udah itu yang ketiga Ketombe Di kulit kepala kalian Itu bakalan hilang Karena kita pakai ini Aloe vera Kita pakai aloe vera Bukan cuma itu Bagi kalian yang punya rambut rontok Udah itu Susah gimana cara Ngetasinnya Kalian bisa pakai ini Dan ini Digabungin kayak gitu Oke Gimana cara bikinnya Kita lanjut aja ke videonya Oke Gimana cara bikin fomentnya Simpel aja sih Kalian tinggal gabungin ini Sama ini doang Hmm Simpel banget Coba ya Kalian Secukupnya aja deh Gak terlalu berlebihan Gak juga Terlalu kekurangan Kayak gitu Kalian bisa beli Aloe vera ini Di online shop Banyak banget yang jualnya Ada nut wrapnya Gue disini pakai yang dari Airtos Airtos Aloe vera Dan Minyak yaitunya Kalian bisa beli Di Indomart Ataupun Alfamart Atau mau sekalian di online shop Juga Hmm Banyak banget Yang jualan Kita campurin Hasilnya tuh kayak gini Si minyak jaitun Sama si aloe veranya Dicampurin Gak keliatan ya Kita campurin kayak gini Udah itu kita olesin Ke rambutnya Karena jujur Gue itu gak termasuk Orang yang Suka bau-bau Yang terlalu menyengat gitu Yang bau-bau strong Kayak gitu Jadi kalau Pakai aloe vera Sama minyak jaitun Itu baunya itu Lebih Lebih Kayak apa ya Lebih Menenangin gitu loh Jadi gak terlalu strong Gitu Baunya itu Udah itu Kalian sisir aja Keliatan ya Berkilau nya Ini karena minyak jaitunnya Kalian tinggal rapihin aja Sesuai passion kalian Rambutnya kayak gimana Udah deh Keliatan ya berkilau nya Oke Buat kalian juga Yang punya permasalahan Di rambutnya itu Kurang lebat Kayak gitu Dan lepek-lepek Kayak gitu Kalian bisa Pakai cara ini Udah kayak gini Kalian tinggal Mau Misalkan kalian pakai Di siang hari Itu bagaikan Format aja Bagaikan Format Enggak Enggak Jadi kalian Pakai ini itu Kayak pengganti Format gitu Tapi ini lebih aman Dan juga Wanginya itu Gak terlalu strong Terus kalian yang Mau pakai ini Di malam hari It's okay No problem Kalian boleh pakai ini Kapanpun Dan dimanapun Atau misalkan Kalian pengen punya Box sendiri Format buatan sendiri Kayak gitu Kalian tinggal gabungin aja Si minyak jaitunya Sama si aloe veranya Digabungin ke dalam box Udah itu Kalau kalian mau pakai Tinggal pakai deh Kayak gitu Efeknya itu Apa ya Kalau waktu itu kan Gue pernah Salah sampo Jadi rambut gue Agar rontok-rontok Kayak gitu Terus gue pakai Dua ini Dua ini nih Dua ini Itu Gak satu minggu deh Gak satu minggu Lima harian lah Lima harian Rambut gue itu Udah gak rontok lagi Kayak gitu Kayaknya udah Informasinya segitu doang Thanks for watching my video Jangan lupa subscribe My youtube channel Oke Jadian lagi Jangan lupa subscribe channel gue Buat bikin gue Lebih semangat Bikin video-video selanjutnya And Goodbye Bye Bye Bye